Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali di genik aku, Ondar Mawan dan aku, Lia Adilia di praktikum kimia dasar Marilah kita lihat videonya Halo teman-teman semua biasanya di awal video kalian mendapatkan keterangan mengenai tujuan praktikum dan alat dan bahan karena kimia berbeda sekarang waktunya kita kuis terlebih dahulu pertanyaan pertama coba sebutkan judul dari praktikum kali ini pertanyaan kedua sebutkan tujuan dari praktikum kali ini pertanyaan ketiga silahkan sebutkan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini oke, jangan lupa jawabannya disubmit ke WA Group selanjutnya kita akan mulai praktikum kali ini oke, langkah selanjutnya adalah kita masukkan bahan ke dalam glass baker kemudian kita tambahkan akuades sehingga volumenya mencapai 20 ml setelah itu langkah selanjutnya ini adalah kita harus aduk hingga menjadi larutan yang homogen langkah selanjutnya kita tambahkan akuades sehingga volumenya mencapai 50 ml kemudian kita harus aduk kembali larutan tersebut hingga menjadi larutan yang homogen setelah itu kita masukkan larutan ke dalam labu ukur hati-hati ya saat menuangkan larutannya jangan sampai tumpah-tumpah langkah selanjutnya adalah kita kocok larutan tersebut menjadi larutan yang homogen ayo coba perhatikan bagaimana cara mengocok larutan berikut adalah hasil dari ketiga bahan silahkan bisa diamati warnanya tingginya dan lain-lain silahkan di screenshot juga ya 1 2 3 screenshot oke oke cukup ya screenshotnya kita lanjutkan kembali praktikumnya larutan yang sudah kita buat tadi kemudian kita tuangkan kembali ke dalam gelas beker sebanyak 15 ml setelah itu kita tambahkan kembali akuades hingga volumenya mencapai 50 ml nah ini dia penampakan hasilnya ayo silahkan diamati oke selanjutnya kita siapkan larutan A dan larutan B dari larutan yang sudah kita buat tadi larutan A merupakan larutan yang memiliki konsentrasi 0,5 molaritas sedangkan larutan B merupakan larutan yang memiliki konsentrasi sebanyak 1 molaritas kita masukkan terlebih dahulu larutan yang memiliki konsentrasi 0,5 molaritas sebanyak 15 ml kemudian larutan yang memiliki konsentrasi 1 molaritas ke dalam gelas beker sebanyak 15 ml kemudian kita tambahkan air sebanyak 30 ml hingga volumenya mencapai 60 ml kemudian kita aduk nah ini dia hasilnya silahkan diamati ya teman-teman eits tapi sebelum itu aku pengen nanya lagi nih ke kalian jadi ada 4 pertanyaan ya dengan 3 pertanyaan di awal menurut kalian berapa sih konsentrasi dari larutan ini? oke jawabannya bisa kalian upload ke WA Group ya gimana berapaikumnya seru kan? jangan lupa untuk mengerjakan laporannya dan dikumpulkan hasilnya semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih